selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalahnya kadang saya melihat ada orang yang tidak melakukan kesonahan wundu kemudian dianggap tidak sah wundunya padahal itu hanya sebatas kesonahan yang pertama perutu wundu itu adalah niat jadi niat itu dibaca di dalam hati bersamaan ketika membasuh wajah membasuh wajah itu batasnya jadi wajah ini harus terkena air mulai dari tumbuhnya rambut tumbuhnya rambut yang berada di atas kening kepala kita sampai kepada jenggot kita atau janggot yang berada di samping kedua telinga kita ini harus semuanya terkena air kemudian yang kedua yang selanjutnya adalah yang pertama satu niat bersama dengan membasuh wajah kemudian membasuh kedua tangan jadi kalau wundu tangan ini harus dibasuh batasnya sampai mana sampai kedua siku kedua siku ini harus terkena air kalau belum sampai siku maka harus mengulangi lagi tidak sah wundunya nanti kalau belum sampai siku wundunya maka tidak sah kemudian yang selanjutnya adalah mengusap sebagian rambut di kepala jadi sebagian saja tidak perlu mengusap seluruh rambut yang ada di kepala kita kalau tidak punya rambut kepala gimana misal botak atau plontos ya berarti ya kulit-kulit yang ada di kepala selanjutnya setelah mengusap sebagian rambut di kepala kemudian mengusap membasuh kedua kaki kedua kaki jadi kedua kaki kita harus kita basuh di aliri air sampai bantasnya mana sampai kedua mata kaki kedua mata kaki ini jadi kalau belum sampai kedua mata kaki sudah selesai maka wundunya tidak sah yang selanjutnya yang terakhir adalah tertib jadi disini itu tidak ada mengusap kedua telinga kedua telinga itu hukumnya sunnah tapi guru-guru di Indonesia mengajari anak didiknya mengusap kedua telinga kalau tidak diusap gimana ya tetap sah tidak apa-apa kemudian yang boleh diketahui juga peruntuk-untuk yang terakhir itu adalah tartip tartip itu artinya urut berurutan tidak boleh ngejelong atau paling tidak urut misalnya kita wundu yang pertama kali adalah dari kaki kemudian tangan kemudian membasu wajah kemudian mengusap bagian lampu kepala baru niat ini tidak sah jadi harus tartip harapnya seperti itu selanjutnya yang belum kita ketahui juga adalah sebelum kita wundu kita disunahkan membaca bismillah kemudian setelah itu kita disunahkan juga membasu kedua telapak tangan kita membersihkan kemudian sebelum wundu kita juga disunahkan untuk bersiwakan kemudian disunahkan juga untuk berkumur kumur ini hukumnya sunah ya bukan wajib jadi kalau ada wundu kalau tidak kumur terlebih dahulu maka wundunya tetap sah jangan dianggap tidak sah kalau ada orang yang beranggapan seperti itu maka itu keliru kemudian yang selanjutnya memasukkan air ke dalam hidung istin syak kemudian mengusap seluruh kepala seluruh rambut kepala tadi kan sebagian nah ini kalau diusap semuanya bagaimana yaitu mendapatkan kesunahan kemudian kemudian mengusap kedua telinga ini hukumnya sunah ya jadi jangan dianggap wajib kemudian menggosok-gosok anggota ketika kita untuk itu kan misalnya di tangannya kita harus menggosok-gosok tangan itu hukumnya sunah kemudian kemudian menyelah-nyelani jenggot watahlilu lihyatin menyelah-nyelani jenggot kasatin yang kandel atau yang tebal jadi yang kalau anda punya jenggot terlalu tebal itu disunahkan untuk menyelah-nyelani kemudian kesunahan lagi itu memanjangkan basuhan misalnya tadi kita dihancurkan untuk membasuh kedua siku kita tetapi kalau kita panjangkan melebihi siku bagaimana itu sunah jadi itu hukumnya adalah sunah kemudian membasuh atau mengusap sampai tiga kali itu hukumnya sunah kalau melebihi tiga kali tidak apa-apa yang penting tidak berlebihan kalau mengusap anggota tubuh yang penting bisa sampai merata tidak perlu sampai sepuluh kali kesunahannya itu tiga kali watahya munun dan mendaulukan anggota yang bagian kanan ya jadi mendaulukan anggota yang kanan misalnya kita undung kemudian pada saat mau membasuh tangan kita dulukan anggota tubuh kita tangan kita yang kanan ini hukumnya sunah wawilaun dan nuli-nuli nuli-nuli itu ya artinya tidak di kasih tenggangan yang panjang langsung ya kita membasuh membasuh wajah kemudian langsung tangan kemudian bagian rambut kepala kemudian kaki ya itu namanya nuli-nuli kemudian menghadap iblat itu juga disunahkan undu menghadap iblat kalau undu tidak menghadap iblat menghadap barat bagaimana sah atau tidak ya sah menghadap iblat itu hukumnya sunah kemudian meninggalkan bicara watarutku takal lumun dan tinggal ngomong kalau ngomong boleh tidak undu boleh tapi kan tidak mendapatkan kesunahan kemudian kesunahan lagi apabila anda setelah undu kemudian biasanya itu mengambil handuk kemudian mengelapi atau apa ya mengelapi itu apa ya biasa indonesanya ya gas undu kita itu kita hilangkan pakai elap itu jadi kalau tidak kita hilangkan itu mendapatkan kesunahan tapi kalau kita elapi ya tidak apa-apa tapi lebih baik jangan ya kemudian masih banyak lagi ya masih banyak lagi kesunahan-kesunahannya kemudian yang terakhir kesunahannya adalah membaca doa wudhu jadi ketika sudah selesai wudhu maka kita disunahkan membaca doa wudhu menghadap kiblat kalau tidak hafal bagaimana pakai kertas tidak apa-apa ya justru malah lebih baik kalau hafal demikian dari saya seputar pemahaman tentang wudhu semoga bermanfaat mohon maaf apabila ada kesalahan saya ini mengutip dari kitab kuratul ayin semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati